Kekuatan Surgawi Mata Ilahi Telapak Tangan Yang Menutupi Surga Kincuan Mulai Menyerang Dengan Santai Dia Tidak Punya Tempat Untuk Melampiaskan Amarahnya Sejujurnya, Kincuan Sedikit Marah Bagaimanapun, Siapapun Akan Marah Ketika Nyawanya Terancam Itu Sangat Berbahaya Kali Ini Dan Dia Hampir Gagal Sekarang Setelah Dia Pulih, Akan Sulit Untuk Memadamkan Kebencian Di Hatinya Jika Dia Tidak Membunuh Jiwa Naga Iblis Jiwa Naga Iblis Juga Berada Di Titik Hidup Dan Mati Dan Harus Berjuang Mati-Matian Ia Hanya Akan Merasa Takut Ketika Nyawanya Benar-Benar Terancam Bang! Asap Hitam Dan Lingkaran Emas Bertabrakan Membuat Suara Mendesis Tempat Kontak Itu Seperti Pusaran Emas Dan Hitam Yang Berputar Seperti Lubang Hitam Besar Itu Membuat Kulit Kepala Seseorang Mati Rasa Melemah Berhasil Kincuan Tidak Berharap Itu Berhasil Faktanya, Dia Tidak Berpikir Itu Akan Berhasil Dalam Keadaan Ini Tapi Sekarang Sepertinya Dia Telah Meremehkan Dominasi Golden Divine Eye Mengikat Mengikat Kincuan Sekarang Mencoba Untuk Melawan Jiwa Naga Ilahi Dan Jiwa Naga Iblis Secara Langsung Dengan Keunggulan Geografis Dan Penindasan Api Penyucian Emas Dapat Dikatakan Bahwa Kincuan Memiliki Inisiatif Pertarungan Ilusi Ini Sebenarnya Lebih Berbahaya Daripada Pertarungan Yang Sebenarnya Jiwa Naga Ilahi Memiliki Inisiatif Ini Tidak Terduga Untuk Kincuan Bagaimanapun, Itu Memiliki Banyak Keuntungan Itu Dua Lawan Satu Dan Beberapa Mistik Dan Griddao Bisa Menekan Jiwa Naga Iblis Yin Yang Griddao Dan Divine Dragon Griddao Dapat Menekan Jiwa Naga Iblis Tetapi Kincuan Masih Membiarkan Jiwa Naga Ilahi Menjadi Kekuatan Tempur Utama Sementara Dia Membantu Dari Samping Lima Elemen Tangan Yin Yang Tangan Yin Yang Yin Yang Griddao Kincuan Telah Lama Mencapai Spirit Refinement Realm Sulit Untuk Menerobos Lagi Tentu Saja, Rana Ini Sudah Sangat Menakutkan Bang Yang Mengejutkan Kincuan Adalah Serangannya Sepertinya Mengenai Jiwa Naga Iblis Efeknya Sangat Bagus Dia Tidak Tahu Mengapa Tapi Dia Tidak Tahu Apakah Itu Dao Agung Yin Yang Atau Dao Agung Naga Ilahi Gemuruh Mengaum Jiwa Naga Iblis Meraung Sosok Besar Itu Juga Sedikit Gemetar Ini Membuat Kincuan Merasa Lebih Percaya Diri Karena Dia Bisa Mengancam Lawan Tidak Akan Ada Masalah Lagipula, Kincuan Masih Memiliki Keterampilan Yang Saleh Yang Disebut World Momentum Setiap Serangan Akan Meningkatkan Damage Dan Itu Adalah Akumulasi Damage Artinya Setiap Serangan Akan Lebih Kuat Dari Serangan Sebelumnya Selama Ada Cukup Waktu Akan Semudah Membalikan Tangan Untuk Membunuh Seseorang Dari Level Yang Lebih Tinggi Ini Juga Salah Satu Kartu Truth Kincuan Selama Dia Bisa Mempertahankannya Dia Yakin Bisa Membunuh Dewa Dan Setan Serving Blade 3 Serangan Suci Sembilan Langkah Menentang Surga Serangan Naga Ilahi Kincuan Sekarang Tidak Takut Karena Dia Memiliki Energi Esensi Yang Cukup Dia Bisa Menyerang Seolah-olah Itu Gratis Banyak Orang Sebenarnya Sangat Takut Tidak Memiliki Cukup Yuan Qi Pada Akhirnya Meskipun Mereka Harus Memberikan Segalanya Hanya Untuk Berdiri Mereka Masih Harus Bersiap Untuk Pertempuran Yang Berlarut-Larut Justru Karena Mereka Harus Bersiap Untuk Pertempuran Yang Berlarut-Larut Maka Mereka Akan Tertahan Saat Berperang Mereka Tidak Berani Dengan Santai Menggunakan Beberapa Keterampilan Tempur Mereka Yang Kuat Misalnya, Beberapa Keterampilan Pasti Membunuh Keterampilan Bertarung Ini Sangat Kuat, Tetapi Juga Menghabiskan Banyak Energi Selain Itu, Mereka Perlu Memahami Waktu Yang Tepat Saat Menggunakannya Bagaimanapun, Ini Adalah Kartu Truth Jika Mereka Tidak Bisa Mengakhiri Pertempuran Setelah Menggunakannya, Maka Situasinya Tidak Akan Optimis Gemuruh Deru Jiwa Naga Iblis Tidak Lagi Sesantai Sebelumnya Meski Masih Memekakan Telinga Dan Menakutkan Ada Sedikit Rasa Sakit Yang Bercampur Serangan Kincuan Sudah Bisa Menyebabkan Sakit Mental Pada Jiwa Naga Iblis Terlebih Lagi, Rasa Sakit Ini Tidak Kecil Seperti Yang Dia Tahu Dari Auman Naga Kincuan Tidak Terburu-Buru Namun, Kincuan Menemukan Bahwa Serangan Divine Dragon Soul Menjadi Lebih Ganas Namun, Ini Bukan Apa-Apa Pada Saat Ini, Kincuan Melihat Pemandangan Yang Luar Biasa Jiwa Naga Ilahi Sedang Melahap Jiwa Naga Iblis Iya, Itu Melahap Jiwa Naga Iblis Pada Saat Ini, Raungan Jiwa Naga Iblis Menjadi Lebih Sakit Dan Panik Raungan Naga Juga Menjadi Lebih Tergesa-gesa Ketakutan Dalam Raungannya Sangat Jelas Itu Mencoba Untuk Melarikan Diri Namun, Ini Adalah Api Penyucian Emas Jika Tidak Ada Di Sini, Ia Bisa Melarikan Diri Paling Tidak, Itu Bisa Melarikan Diri Apakah Itu Bisa Lolos Dengan Sukses Tidak Diketahui Namun, Itu Bahkan Tidak Bisa Melarikan Diri Sekarang 2622 Roh Naga Ilahi Melahap Jiwa Naga Iblis Kincuan Terkejut Juga Sebenarnya, Dia Hanya Memiliki Satu Pemikiran Di Benaknya, Dan Itu Adalah Untuk Menghancurkan Jiwa Naga Iblis Paling Buruk, Dia Bisa Mengusirnya Selama Dia Bisa Mengalahkan Jiwa Naga Iblis Ini, Roh Primordialnya Akan Sedikit Lebih Kuat Dan Dia Akan Mampu Menyelesaikan Bahaya Saat Ini Namun, Kincuan Tidak Pernah Berpikir Untuk Melahapnya Roh Naga Ilahi Melahap Jiwa Naga Iblis Meskipun Mengejutkan, Kincuan Sangat Terkejut Lagi Pula, Melahap Kedengarannya Tidak Bagus Tapi Itu Memang Hal Yang Luar Biasa Untuk Pesta Melahap Jika Roh Naga Ilahi Bisa Melahap Jiwa Naga Iblis Maka Secara Alami Akan Menjadi Lebih Kuat Nyatanya, Jiwa Naga Iblis Juga Ingin Melahap Roh Naga Ilahi Namun Sayangnya, Sebuah Kecelakaan Terjadi Sosok Besar Jiwa Naga Iblis Perlahan Menyusut Ini Sangat Lambat Dan Selain Raungan Menyakitkan Jiwa Naga Iblis Ada Kemarahan Dan Kengganan Yang Besar Seleksi Alam Inilah Kenyataannya Yang Lemah Menjadi Mangsa Bagi Yang Kuat Adapun Kekejaman Kincuan Tidak Berpikir Begitu Jika Bukan Karena Orang Yang Membantunya Situasi Seperti Apa Dia Sekarang Bertahan Hidup Adalah Prioritas Pertama Faktanya, Sampai Batas Tertentu Tidak Ada Kebaikan Atau Keburukan Yang Mutlak Lagipula, Jalan Yang Berbeda Mengarah Ketujuan Yang Sama Tidak Peduli Metode Apa Yang Digunakan Itu Sudah Cukup Untuk Mencapai Hasil Yang Sama Dunia Ini Berlawanan Karena Ada Orang Jahat, Ada Orang Baik Jika Tidak Ada Orang Jahat Dan Hanya Ada Orang Baik Maka Tidak Ada Cara Untuk Mendefinisikan Orang Baik Keberadaan Itu Wajar Kewajaran Belum Tentu Benar Tetapi Memiliki Makna Keberadaannya Sendiri Sama Seperti Bagaimana Orang Harus Makan Mereka Harus Membuang Sampah Sampah Memang Tidak Baik Tetapi Memiliki Makna Keberadaannya Sendiri Terkadang Sampah Juga Ada Gunanya Misalnya, Kotoran Dapat Digunakan Sebagai Pupuk Meskipun Melahapnya Tidak Cepat Itu Adalah Keadaan Yang Meningkat Dan Menurun Selain Itu Kincuan Mengganggu Dari Samping Selain Itu Itu Tidak Hanya Mengganggu Serangan Kincuan Semakin Tajam Dan Tajam Jiwa Naga Iblis Sedikit Kewalahan Roh Naga Ilahi Seperti Orang Lapar Yang Menemukan Makanan Mewah Itu Mulai Melahap Dan Melahap Dengan Gila-gilaan Api Iblis Itu Mengerikan Jiwa Naga Iblis Meraung Keras Api Mengamuk Muncul Di Tubuhnya Yang Besar Api Hitam Itu Seperti Api Iblis Bang Pelahapan Dewa Naga Dihentikan Tetapi Serangan Kincuan Tampaknya Tidak Terlalu Terpengaruh Api Iblis Yang Mengerikan Mampu Mengisolasi Kekuatan Eksternal Terutama Beberapa Serangan Khusus Seperti Racun Melahap, Korupsi, Del Namun, Jika Seseorang Menyerang Secara Langsung Serangan Itu, Mereka Tidak Akan Terpengaruh Bang Bang Setiap Kali Kincuan Menyerang, Api Iblis Pada Tubuh Jiwa Naga Iblis Akan Menghilang Sedikit Dan Saat Kincuan Menyerang, Kecepatan Api Menghilang Menjadi Lebih Cepat Dan Lebih Cepat Mengaum Serangan Jiwa Naga Iblis Tampaknya Menjadi Lebih Kuat Roh Naga Ilahi Awalnya Berada Di Atas Angin Tetapi Sekarang Tampaknya Berada Pada Posisi Yang Kurang Menguntungkan Jika Bukan Karena Kincuan Menahannya, Itu Akan Menjadi Lebih Buruk Kekuatan Serangan Jiwa Naga Iblis Tampaknya Telah Meningkat Pesat Tetapi Kincuan Menemukan Bahwa Kekuatan Pertahanan Jiwa Naga Iblis Jauh Lebih Lemah Dari Sebelumnya Meskipun Serangan Kincuan Akan Menjadi Lebih Kuat Di Bawah Pengaruh-Pengaruh Dunia Itu Masih Membutuhkan Waktu Dan Sekarang, Kerusakan Kincuan Pada Jiwa Naga Iblis Telah Melebihi Harapannya Banyak Ini Berarti Kekuatan Pertahanan Jiwa Naga Iblis Telah Menurun Ini Normal Api Iblis Yang Mengerikan Dapat Menyelesaikan Semua Faktor Negatif Dan Meningkatkan Kekuatan Serangan Seseorang Tetapi Itu Juga Akan Mengurangi Kekuatan Pertahanan Seseorang Namun Kekuatan Pertahanan Ras Naga Sangat Kuat Mengurangi Sedikit Untuk Meningkatkan Kekuatan Serangan Seseorang Adalah Keuntungan Besar Juga Itu Bisa Memulihkan Keadaan Seseorang Membiarkan Kelelahan Seseorang Dan Yang Lainnya Kembali Ke Kondisi Puncak Kemampuan Ini Masih Sangat Kuat Dan Selalu Berhasil Di Masa Lalu Namun Pengaruh Dunia Kincuan Telah Ditumpuk Ketingkat Yang Tidak Dapat Diabaikan Meskipun Jiwa Naga Iblis Telah Pulih Kekuatan Pertahanannya Telah Menurun Kekuatan Pertahanan Jiwa Naga Iblis Telah Menurun Tetapi Kekuatan Serangan Kincuan Telah Meningkat Pesat Oleh Karena Itu Setiap Kali Dia Menyerang Jiwa Naga Iblis Merasa Seperti Akan Tercerai Berai 2623 Jiwa Naga Iblis Panik Dan Berjuang Dia Ingin Melarikan Diri Dari Sangkar Ini Tetapi Penjara Dewa Emas Sangat Mendominasi Selama Berhasil Digunakan Mereka Harus Bersaing Dengan Kekuatan Mental Satu Sama Lain Tentu Saja Kincuan Memiliki Keuntungan Besar Tapi Itu Tidak Sebanding Bagaimanapun, Kincuan Adalah Penguasa Penjara Dewa Emas Hanya Ketika Kekuatan Mental Jiwa Naga Iblis Begitu Menentang Surga Sehingga Melampaui Kincuan Terlalu Banyak Barulah Ia Memiliki Kesempatan Untuk Melarikan Diri Ia, Itu Untuk Melarikan Diri, Bukan Untuk Membiarkan Pendudukan Berakhir Ini Adalah Bagian Yang Mendominasi Dari Penjara Ilahi Emas Semuanya Sudah Berakhir Api Iblis Raja Naga Iblis Perlahan Menghilang Kemudian, Roh Dewa Naga Mulai Melahap Lagi Kali Ini, Jiwa Naga Iblis Tidak Bisa Menghentikannya Ledakan Setelah Roh Dewa Naga Melahap Raja Naga Iblis Tampaknya Tumbuh Seketika Bukan Karena Tubuhnya Tumbuh Lebih Besar Tapi Itu Seperti Seorang Remaja Telah Menjadi Pemuda Yang Kuat Itu Adalah Perasaan Tubuhnya Tidak Tumbuh Lebih Besar Pada Level Ini, Bisa Sebesar Yang Diinginkan Itu Lebih Dari Sebuah Negara Itu Telah Matang Dan Tumbuh Saat Roh Dewa Naga Berubah Tubuh Kincuan Juga Mengalami Perubahan Halus Aura Yang Kuat Dan Yuanki Berfluktuasi Hebat Di Sekujur Tubuhnya Engah Banyak Alam Rahasia Kecil Sepertinya Telah Dibuka Di Tubuhnya Pada Saat Itu Makna Mendalam Dari Tubuhnya Sepertinya Telah Terbuka Tingkat Kesembilan Dari Alam Wargot Kincuan Sangat Terkejut Dia Telah Mencapai Tingkat Kesembilan Dari Wargot Rilem Secara Langsung Alam Wargot Dibagi Menjadi Sepuluh Bintang Dan Tiga Belas Level Tingkat Bintang Sangat Penting Begitu Pula Alamnya Sepuluh Bintang Kincuan Sudah Menjadi Keberadaan Yang Menantang Surga Itu Bahkan Tidak Bisa Dipublikasikan Jika Orang Tahu Mungkin Banyak Orang Akan Membunuh Kincuan Sejak Awal Iya, Kincuan Sekarang Berada Di Alam Wargot Rana Ini Bisa Dikatakan Sangat Kuat Tetapi Di Mata Sebagian Orang Itu Masih Dalam Tahap Awal Namun, Itu Adalah Eksistensi Yang Tidak Bisa Diabaikan Lagipula, Tidak Peduli Seberapa Kuat Keberadaannya Itu Masih Dimulai Dari Awal Kincuan Benar-Benar Terpana Kemajuan Ini Agak Terlalu Besar Meskipun Dalam Sejarah Ada Orang Yang Naik Menjadi Abadi Dalam Sehari Bagaimanapun Juga Itu Adalah Sebuah Cerita Sebuah Legenda Namun, Menerobos Beberapa Alam Kecil Sekaligus Bahkan Di Alam Dewa Perang Sangatlah Jarang Bahkan Bisa Dikatakan Membutuhkan Sedikit Keberuntungan Dan Kesempatan Dalam Keadaan Normal Akan Sangat Sulit Untuk Menembus Setiap Alam Kecil Banyak Orang Akan Diblokir Oleh Dunia Kecil Sepanjang Hidup Mereka Namun, Kincuan Telah Mencapai Tingkat Kesembilan Dari Alam Dewa Tempur Dalam Waktu Singkat Terutama Heart of the War God Kincuan Kembali Ketika Dia Memadatkan Hati Pertempuran Ilahi Dan Menjadi Dewa Pertempuran Sepuluh Bintang Hati Pertempuran Ilahi Ini Adalah Aset Penting Bagi Kincuan Sebelumnya, Selama Serangan Naga Iblis Seseorang Telah Membantunya Di Saat-saat Terakhir Jika Tidak Ada Yang Membantunya Harapan Terakhir Kincuan Adalah Heart of the War God Bukan Harta Bahkan Griddao Mistik Miliknya Tidak Berguna Pada Saat Itu Karena Tubuh Dan Roh Primordial Kincuan Tidak Lagi Berada Di Bawah Kendalinya Saat Itu Hanya Naluri Tubuhnya Dan Keberadaannya Sendiri Yang Memiliki Harapan Untuk Melakukan Sesuatu Misalnya, Hati Pertempuran Ilahi Ini Adalah Eksistensi Milik Kincuan Sendiri Dia Secara Naluriah Dapat Melakukan Beberapa Hal Dan Melawan Serta Membangkitkan Tubuhnya Dan Menahan Invasi Benda Asing Tentu Saja, Itu Tidak Pasti Akan Berhasil Oleh Karena Itu, Kincuan Masih Merasa Sangat Beruntung Telah Bertemu Dengan Seorang Dermawan Kali Ini Tidak Hanya Dia Menghindari Bahaya Tetapi Dia Juga Memperoleh Manfaat Yang Sangat Besar Yang Sangat Meningkatkan Kekuatannya Ketika Dia Sadar Kembali Cahaya Ilahi Pada Tubuh Kincuan Tertahan Tetapi Jelas Bahwa Dia Berbeda Dari Sebelumnya Pria Itu Masih Mengawasi Kincuan Dari Jauh Dan Juga Bisa Melindunginya Saat Ini, Kincuan Sudah Pulih Sambil Tersenyum, Dia Menangkupkan Tinjunya Dan Berkata Aku Tidak Bisa Cukup Berterima Kasih Atas Kebaikanmu Yang Besar Bagaimana Aku Harus Memanggilmu, Kakak Sima Hautian Senyum Pria Itu Sangat Menular Dan Ramah Itu Seperti Angin Musim Semi Tidak Terlihat Dan Tidak Berbentuk Pria Itu Belum Tua Dia Tampak Berusia Tiga Puluhan Dan Sedikit Lebih Tua Dari Kincuan Dari Penampilannya, Usia Sebenarnya Diperkirakan Lebih Dari Seratus Atau Dua Ratus Tahun 2624 Meski Baru Pertama Kali Bertemu, Mereka Seperti Sudah Lama Saling Kenal Mungkin Karena Orang Ini Telah Membantu Kincuan Singkatnya, Suasana Di Antara Mereka Sangat Baik Seolah-olah Mereka Adalah Teman Lama Selama Bertahun-Tahun Kincuan Melihat Ke Kuil Dewa Perang Jiutian Dan Kemudian Ke Sima Hautian Dia Sepertinya Memikirkan Sesuatu Dia Harus Menjadi Penguasa Kuil Dari Kuil Dewa Perang Jiutian Satu-Satunya, Dan Juga Orang Yang Dia Cari Kamu Adalah Penguasa Kuil Dari Kuil Dewa Perang Jiutian Kincuan Bertanya Dengan Aneh Meskipun Dia Bertanya, Dia Pada Dasarnya Yakin Akan Jawabannya Mendengar Kata-Kata Kincuan, Sima Hautian Tersenyum Dan Menggelengkan Kepalanya Ekspresinya Sedikit Tenang Meskipun Ini Disebut Kuil Dewa Perang Jiutian Dan Saya Memang Tuan Kuil Di Sini Saya Satu-Satunya Di Sini Kuil Dewa Perang Jiutian Tidak Hanya Ada Di Sini Petik 2 Kincuan Tertegun Tentu Saja, Dia Mengerti Ini Sebenarnya Berarti Bahwa Ini Bukan Kuil Dewa Perang Jiutian Yang Asli Dan Itu Tidak Bisa Mewakili Kuil Dewa Perang Jiutian Meskipun Mereka Yang Bisa Disebut Kuil Dewa Perang Jiutian Bukanlah Eksistensi Biasa Itu Tidak Berarti Bahwa Mereka Yang Memiliki Kuil Dewa Perang Jiutian Tidak Terkalahkan Keduanya Berjalan Ke Kuil Dewa Perang Jiutian Kuil Dewa Perang Jiutian Di Sini Tidak Besar, Tapi Juga Tidak Kecil Sekarang Sudah Akhir Musim Gugur Daun-Daun Layu Jatuh Dan Bergoyang Sudah Ada Lapisan Daun Di Tanah Itu Adalah Lapisan Yang Sangat Tipis Hanya Ada Sedikit Suara Saat Menginjaknya Itu Tidak Merasakan Apa-Apa Ada Banyak Kuil, Tapi Sangat Dingin Sima Hautian Tidak Bertanya Mengapa Kincuan Datang Kesini Dan Kincuan Juga Tidak Mengatakannya Kincuan Bahkan Tidak Mengatakan Apakah Dia Akan Bergabung Dengan Kuil Dewa Perang Di Sini, Tetapi Ada Hubungan Yang Tak Terlukiskan Antara Keduanya Mungkin Mereka Berdua Pewaris Dewa Perang, Atau Mungkin Itu Adalah Misi Alami Dalam Warisan Ini Membuat Kincuan Memikirkan Sir Changlan, Pewaris Raja Iblis Meski Awalnya Lawan, Keduanya Kemudian Menjadi Sahabat Terdekat Kemudian, Karena Suatu Misi, Mereka Kembali Ke Perkemahan Raja Iblis Mustahil Bagi Kincuan Untuk Bergabung Dengan Perkemahan Raja Iblis Bagaimanapun, Mereka Berada Di Pihak Yang Berlawanan Dan Memiliki Jalan Yang Berbeda Baik Dan Jahat Tidak Dapat Didamaikan Namun, Apakah Itu Baik Atau Jahat? Pada Titik Ini, Tidak Masalah Ada Banyak Orang Baik Di Antara Orang Jahat Dan Ada Banyak Orang Jahat Di Antara Orang Benar Meski Konsep Kebenaran Dan Kejahatan Tidak Begitu Kuat Hanya Ada Rasa Memiliki Dan Faksi Dua Eksistensi Pasti Ada Eksistensi Yang Sesuai Dengan Dao Besar Langit Dan Bumi Yang Disebut Berpikiran Sama, Misi Bersama Dan Bahkan Semacam Pengejaran Dan Makna Bertahan Hidup Jika Seseorang Tidak Memahami Dan Mengakuinya Tidak Akan Ada Rasa Memiliki Juga, Pihak Lawan Tidak Berarti Mereka Akan Bertarung Sampai Mati Sejak Zaman Kuno, Mereka Selalu Berada Di Tenggorokan Satu Sama Lain Satu Sisi Tidak Akan Menghancurkan Yang Lain Setidaknya Tidak Sepenuhnya Ini Adalah Dao Yang Hebat Bahkan Jika Itu Tidak Ada Untuk Saat Ini Yang Baru Akan Muncul Di Masa Depan Nyatanya, Beberapa Dari Kehidupan Sebelumnya Akan Terbelah Dan Beberapa Di Antaranya Akan Menjadi Yang Telah Dihancurkan Ini Adalah Hukum Dan Alam Tidak Ada Yang Bisa Mengubahnya Ini Adalah Keberadaan Yang Diperlukan Untuk Pembangunan Dan Itu Juga Merupakan Faktor Yang Diperlukan Untuk Mempertahankan Status Kuo Ini Juga Sifat Manusia Jadi, Apakah Itu Baik Atau Jahat Atau Dendam Antara War God Temple Dan Demon King Temple Atau Nine Heavens Mystic Goddess Temple Dan Nine Heavens Demoness Cloud Palace Dan Seterusnya, Mereka Semua Ada Dalam Oposisi Dan Akan Terus Ada Yang Perlu Mereka Lakukan Adalah Menjaga Semuanya Seimbang Misi Mereka Adalah Menemukan Titik Keseimbangan Ini Mempertahankan Titik Keseimbangan Ini Dan Membiarkan Titik Keseimbangan Ini Dipertahankan Selama Mungkin Kakak Kin, Mungkin Kita Tidak Bisa Tinggal Di Sini Terlalu Lama Kita Harus Pergi Ke Suatu Tempat Kata Simahautian Sambil Tersenyum Dimana, Kincuan Tidak Terkejut Untuk Pergi Dia Juga Ingin Pergi Dia Hanya Datang Kesini Untuk Mencari Orang Yang Berpikiran Sama Untuk Pergi Sembilan Medan Perang Surga Kata Simahautian Sambil Tersenyum 2625 Medan Perang Sembilan Surga Ini Adalah Pertama Kalinya Kincuan Mendengar Nama Ini Tetapi Tidak Sulit Untuk Memahaminya Dia Bahkan Tidak Perlu Berpikir Untuk Mengetahui Dimana Tempat Ini Apa Yang Sedang Terjadi Di Sana Kincuan Penasaran Simahautian Tersenyum Sambil Menatap Kincuan Dia Tampak Mengenang Seolah Enggan Pergi Dan Ada Perasaan Yang Tak Terlukiskan Kincuan Tahu Bahwa Simahautian Pasti Pernah Kemedan Perang Sembilan Surga Dan Pasti Ada Hal Yang Tak Terlupakan Di Sana Tapi Melihat Situasinya Hal-Hal Di Sana Seharusnya Tidak Terlalu Bagus Lagi Pula Matanya Ragu-Ragu Dan Menolak Serta Kengganan Dan Ketidak Berdayaan Di Mata Kincuan Simahautian Adalah Orang Yang Luar Biasa Tidak Peduli Bagaimana Dia Memandangnya Dia Pasti Naga Di Antara Manusia Dengan Latar Belakang Dan Kemampuannya Serta Alasannya Sendiri Hal-Hal Biasa Tidak Akan Meninggalkan Kesan Yang Tak Terlupakan Padanya Hanya Beberapa Skandal Keluarga Atau Masalah Pribadi Yang Tidak Dapat Dihapus Atau Diubah Dan Hal-Hal Yang Dapat Membuatnya Sangat Menderita Kincuan Tidak Mengganggu Kontemplasi Simahautian Dia Berdiri Di Samping Tetapi Perhatiannya Tertuju Pada Sekitarnya Seperti Dedaunan Kuning Yang Berguguran Musim Gugur Keindahan Akhir Musim Gugur Memiliki Keindahan Dedaunan Kuning Yang Berguguran Ini Bahkan Bisa Dikatakan Sebagai Sesuatu Yang Tidak Bisa Diabaikan Itu Seperti Kebangkitan Segala Sesuatu Di Musim Semi Salju Putih Di Musim Dingin Dan Dedaunan Yang Tumbuh Subur Di Musim Panas Di Bawah Terik Matahari Masing-Masing Memiliki Keindahannya Sendiri Dan Masing-Masing Memiliki Perbedaannya Sendiri Pada Saat Yang Sama Itu Juga Akan Membuat Suasana Hati Seseorang Berbeda Beberapa Orang Mengatakan Bahwa Musim Gugur Adalah Panen Tetapi Juga Merupakan Tahap Penurunan Dan Kematian Itu Memberi Orang Perasaan Suram Dan Sunyi Tapi Mungkin Inilah Keindahannya Setelah Menyempurnakan Jiwa Naga Iblis Kekuatan Kincuan Meningkat Dan Kekuatan Tempurnya Menjadi Lebih Kuat Seluruh Pribadinya Terasa Berbeda Keyakinan Semacam Itu Perasaan Kekuatan Semacam Itu Adalah Yang Paling Nyaman Sima Hautian Kembali Sadar Dan Tersenyum Pada Kincuan Medan Perang Sembilan Surga Hanyalah Sebuah Nama Tetapi Nama Ini Juga Sangat Akurat Itu Adalah Gambaran Sebenarnya Dari Sembilan Surga Itu Adalah Tempat Yang Sangat Menarik Dan Hidup Tempat Itu Sangat Besar Dan Orang-Orang Seperti Kita Merasa Sangat Kecil Dan Lemah Kemanapun Kami Pergi Meskipun Kami Tidak Seperti Semut Kami Sangat Dekat Semut Kincuan Tidak Berpikir Bahwa Dia Sangat Kuat Sekarang Tetapi Dia Juga Merasa Bahwa Dia Seharusnya Tidak Selemah Semut Tapi Sekarang Dia Tahu Bahwa Apa Yang Dikatakan Sima Hautian Benar Karena Dia Tidak Perlu Berbohong Tidak Ada Yang Perlu Dikatakan Tentang Ini Kincuan Sangat Ingin Tahu Tentang Dunia Seperti Apa Itu Kapan Kita Pergi Kincuan Menyingkirkan Beberapa Pikirannya Yang Bingung Dan Bertanya Sima Hautian Ragu Sejenak Sebelum Berkata Tiga Hari Kemudian Aku Punya Sesuatu Untuk Diurus Di Sini Baiklah Kincuan Mengangguk Kincuan Harus Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Permai Surikian Kincuan Enggan Untuk Permai Surikian Tetapi Permai Surikian Saat Ini Berbeda Dari Sebelumnya Bahkan Jika Dia Mempercayai Apa Yang Dia Katakan Dia Masih Belum Memulihkan Ingatannya Dia Masih Memiliki Hal-Hal Penting Yang Harus Dilakukan Dan Tidak Bisa Tinggal Di Sini Dia Perlu Menemukan Cu Si, King Su, Yu Luo Xing, Dan Tapi Dia Harus Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Permai Surikian Tiga Hari Sudah Cukup Tempat Ini Tidak Terlalu Jauh Dari Permai Surikian Selain Itu Dia Memiliki Bendera Abadi Lima Elemen Jika Perlu Dia Bisa Melakukan Perjalanan Pulang Pergi Dalam Sekejap Mata Sima Hautian Pergi Untuk Mengurus Urusannya Sendiri Kincuan Secara Alami Kembali Ketempat Permai Surikian Melihat Kincuan Kembali, Permai Surikian Sepertinya Tidak Terlalu Terkejut Kincuan Tidak Terlalu Yakin Apa Posisi Sekte Sembilan Surga Sun Moon Saat Ini Dari Nada Suara Sima Hautian, Dia Merasa Sekte Di Sini Tidak Cukup Permai Surikian Memiliki Senyum Di Wajahnya Dia Santai Dan Elegan Kincuan Merasa Sangat Santai Di Sampingnya Dia Merasa Sangat Akrab Dan Akrab Dengannya Meskipun Mereka Belum Pulih Ke Masa Lalu Mereka Tidak Bisa Dianggap Sebagai Teman Biasa Mereka Juga Bukan Pacar Itu Sangat Kontradiktif, Tetapi Itu Sangat Nyata Dan Benar Aku Akan Meninggalkan Tempat Ini, Kata Kincuan Lembut Dia Memang Agak Enggan Meninggalkan Permai Surikian 2626 Aku Akan Meninggalkan Tempat Ini Meskipun Kincuan Sedikit Enggan Saat Mengatakan Ini Dia Langsung Mengatakannya Bagaimanapun, Dia Harus Pergi Meskipun Sulit Untuk Mengatakannya, Dia Harus Pergi Meskipun Dia Tidak Mengatakannya Karena Itu, Lebih Baik Mengatakannya Secara Terbuka Itu Membuatnya Merasa Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya Permai Surikian Tidak Terlalu Terkejut Saat Mendengar Kata-Kata Kincuan Dia Memandang Kincuan Sambil Tersenyum Dan Berkata Ada Apa? Kamu Tidak Ingin Berpisah Denganku? Kincuan Memandang Permai Surikian Dan Sedikit Bingung Pada Saat Itu, Dia Sepertinya Telah Kembali Ke Masa Lalu Seolah-olah Dia Telah Menemukan Ingatannya Seolah-olah Dia Adalah Permai Surikian Di Masa Lalu Kincuan, Yang Sedikit Linglung, Melihat Bahwa Ekspresi Dan Nada Permai Surikian Jauh Lebih Santai Jika Itu Di Masa Lalu, Dia Pasti Tidak Pernah Puas Dan Memanfaatkannya Secara Lisan Tapi Sekarang, Dia Tidak Memiliki Pemikiran Seperti Itu Dia Masih Memegang Tangan Permai Surikian Dan Menariknya Untuk Duduk Perlahan Permai Surikian Tidak Berjuang Sama Sekali Itu Hanya Sedikit Tidak Wajar Atau Mungkin Tidak Wajar Kincuan Tidak Memperhatikan Apapun Saat Itu, Dia Masih Memikirkan Perpisahan Pemisahan Perpisahan Selalu Menyedihkan Perpisahan Adalah Semacam Kehilangan Tidak Peduli Perpisahan Macam Apa, Meskipun Itu Hal Yang Baik Itu Tetap Akan Sedikit Menyedihkan Selain Itu, Bahkan Lebih Tidak Nyaman Untuk Tidak Mengetahui Kapan Mereka Akan Bertemu Lagi Setelah Berpisah Kamu Laki-Laki Bukannya Kita Belum Pernah Berpisah Sebelumnya Perpisahan Adalah Untuk Pertemuan Yang Lebih Baik Lain Kali Bagaimana Menurutmu? Permai Surikian Tersenyum Dan Mengulurkan Tangan Untuk Menyentuh Alis Kincuan Seolah Ingin Menghaluskan Kerutannya Kincuan Gemetar Lagi Dia Merasa Permai Surikian Berbeda Dari Sebelumnya Dia Memandang Permai Surikian Dengan Ragu Dan Berkata Apakah Kamu Ingat Sesuatu? Permai Surikian Tersenyum Dan Menatap Kincuan Bagaimana Menurutmu? Kincuan Memandang Permai Surikian Dan Menggelengkan Kepalanya Sedikit Dia Tahu Bahwa Permai Surikian Masih Belum Memulihkan Ingatannya Jika Tidak, Dia Tidak Akan Seperti Ini Kincuan Sangat Berharap Permai Surikian Akan Memulihkan Ingatannya Wanita Di Masa Lalu Wanita Yang Dia Kenal Dia Sangat Ingin Melihat Wajah Bahagiannya Setelah Dia Mendapatkan Kembali Ingatannya Dibandingkan Dengan Sikapnya Yang Dingin Dan Menyendiri Di Depannya Meskipun Dia Telah Meletakkan Banyak Hal Di Depannya Dia Tetap Sama Dia Benar-Benar Berbeda Dari Permai Surikian Yang Dulu Ceria Dan Pemarah Kincuan Masih Ingin Melihat Permai Surikian Di Masa Lalu Bagaimanapun, Itu Adalah Sifat Aslinya Kincuan Tinggal Di Sini Selama Sehari Tentu Saja, Tidak Akan Terjadi Apa-Apa Pada Hari Ini Lagipula, Mereka Berdua Paling Banyak Hanya Bisa Dianggap Sebagai Teman Biasa Mungkin Itu Jauh Lebih Baik Daripada Teman Biasa Tapi Sepertinya Masih Ada Jalan Panjang Sebelum Mereka Menjadi Sepasang Kekasih Selain Itu, Hubungan Keduanya Sedikit Rumit Bahkan Kincuan Tidak Tahu Apakah Akan Baik Jika Mereka Menjadi Sepasang Kekasih Apakah Dia Menginginkan Jawaban Seperti Itu? Kincuan Pergi, Dan Permai Surikian Melihatnya Pergi Dengan Gembira Dia Bahkan Menghibur Kincuan Agar Bahagia Mengatakan Bahwa Mereka Pasti Akan Bertemu Lagi Di Masa Depan Pada Akhirnya, Kincuan Dengan Enggan Melepaskan Tangan Permai Surikian Dan Berkata Dengan Serius, Kita Pasti Akan Bertemu Lagi Lain Kali Kita Bertemu, Aku Tidak Akan Membiarkanmu Meninggalkanku Lagi Permai Surikian Tersenyum Dan Mengangguk Oke, Aku Berjanji Padamu Mata Kincuan Berbinar Dia Dengan Lembut Memeluk Permai Surikian Melambaikan Tangan, Dan Menghilang Ketika Sosok Itu Menghilang Permai Surikian Masih Memiliki Senyum Di Wajahnya Tetapi Matanya Perlahan Memerah Dia Mengenali Kincuan Tapi Itu Sangat Aneh Dia Tidak Memulihkan Ingatannya Tetapi Dia Sepertinya Telah Memulihkannya Sekarang Dia Benar-Benar Tahu Bahwa Ini Adalah Kincuan Dan Dia Juga Tahu Semua Yang Telah Terjadi Dia Ingat Semuanya Tapi Sepertinya Itu Adalah Ingatan Orang Lain Dan Orang Lain Itu Adalah Dia Tapi Dia Tidak Bisa Sepenuhnya Berintegrasi Dengannya Dia Bingung Dengan Perasaan Kontradiktif Semacam Ini Jadi Kepergian Kincuan Adalah Hasil Terbaik Untuknya Hasil Terbaik Saat Ini Dia Mengingat Semuanya Dan Hatinya Yang Kesepian Sepertinya Perlahan Meleleh Tidak Peduli Apa Dia Merasa Itu Adalah Hal Yang Baik Dia Sekarang Memiliki Dua Kenangan Dia Adalah Permai Surikian Tapi Dia Tetap Dirinya Sendiri Permai Surikian Sepertinya Hanya Kenangan Dari Kehidupan Sebelumnya Setelah Dia Menghilang Terakhir Kali Ketika Dia Bangun Dia Adalah Dia Yang Sekarang Dan Dia Tidak Dipanggil Permai Surikian Nama Itu Hanyalah Nama Kode Dan Permai Surikian Sepertinya Adalah Kehidupan Sebelumnya Dia Ingat Tapi Sekarang Dia Tidak Sepenuhnya Permai Surikian Jadi Dia Sangat Bingung Dan Kontradiktif Dia Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Saat Ini Jadi Ketika Kincuan Pergi Dia Bisa Memikirkannya 2627 Pada Akhirnya Kincuan Dan Simahautian Pergi Dan Menuju Apa Yang Disebut Dunia Paling Agung Sembilan Surga Sembilan Surga Yang Sebenarnya Hu Kincuan Menghela Nafas Panjang Menghirup Udara Yang Sangat Segar Langit Tinggi Dan Awan Putih Langit Biru Tanpa Batas Sangat Jernih Dan Bidang Penglihatannya Sangat Luas Dia Bisa Melihat Sangat Jauh Tapi Dia Tidak Bisa Melihat Ujungnya Dia Hanya Bisa Merasakan Luasnya Dan Ketidak Terbatasan Langit Sembilan Langit Aku Datang Kincuan Sedikit Bersemangat Tapi Tidak Seheboh Yang Dia Bayangkan Dunia Disini Sangat Menarik Tetapi Juga Sangat Berbahaya Simahautian Dan Kincuan Sama-Sama Pewaris Battle God Dan Mereka Milik Nine Skis Battle God Hall Sembilan Langit Secara Alami Memiliki Battle God Hall Dan Statusnya Juga Tidak Rendah Itu Memiliki Banyak Bobot Di Sembilan Langit Ayo Pergi Kita Bisa Langsung Menuju Ke Nine Skis Battle God Hall Simahautian Juga Sedikit Bersemangat Kincuan Sebenarnya Juga Bersemangat Namun Dia Lebih Bersemangat Karena Dia Telah Tiba Di Tempat Yang Dia Inginkan Selama Beberapa Dekade Ini Karena Dia Bisa Melihat Orang Yang Ingin Dia Lihat Disini Dan Juga Orang Yang Harus Dia Lihat Juga Itu Adalah Misinya Dia Adalah Pewaris Dewa Pertempuran Pewaris Dewa Pertempuran Emas Saat Dia Menerima Warisan Ini Dia Juga Menerima Apa Yang Disebut Misi Ini Setiap Orang Memiliki Misi Mereka Sendiri Namun Ada Yang Besar Dan Ada Yang Kecil Banyak Orang Merasa Bahwa Yang Besar Adalah Misinya Dan Yang Kecil Tidak Jadi Banyak Orang Seperti Orang Biasa Tidak Akan Berpikir Bahwa Mereka Memiliki Misi Itu Normal Sebenarnya Menyebutnya Misi Agak Berlebihan Terus Terang Itu Adalah Tanggung Jawab Battle God Hall Selalu Dalam Keadaan Hancur Meskipun Sembilan Langit Battle God Hall Masih Ada Mereka Semua Memiliki Cara Mereka Sendiri Dan Tidak Ada Yang Mau Tunduk Kepada Orang Lain Mereka Semua Memiliki Kekuatan Yang Menakutkan Misi Kincuan Adalah Untuk Menyatukan Aula Dewa Pertempuran Sembilan Langit Ini Adalah Misi Kincuan Dan Begitu Pula Misi Sima Hautian Setiap Pewaris Dewa Perang Memiliki Misi Seperti Itu Tetapi Banyak Orang Tidak Menganggapnya Serius Sama Sekali Manusia Pada Dasarnya Egois Sebagian Besar Waktu Kincuan Tidak Merasa Seperti Dia Melakukannya Untuk Sebuah Misi Dia Hanya Ingin Menemukan Cusi Dan King Zhu Untuk Menyelesaikan Misinya Kota Dewa Perang Sima Hautian Memiliki Item Khusus Padanya Yang Memungkinkan Dia Untuk Berteleportasi Langsung Ke Battle God City Dan Sekitar Markas Battle God Temple Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Terletak Di Kota Dewa Perang Fondasi Kota Kuno Ini Sangat Dalam Sebelum Kincuan Bisa Melihat Kota Dari Luar Dia Sudah Memasuki Kota Rohki Di Udara Sangat Kaya Hampir Sebanding Dengan Beberapa Surga Terberkati Di Tempat Lain Ini Mungkin Bagian Paling Berharga Dari Sembilan Surga Dan Mungkin Juga Menjadi Alasan Mengapa Seseorang Dapat Menembus Alam Legendaris Di Sini Bahkan Menjadi Abadi Naik Menjadi Dewa Tanah Sembilan Surga Adalah Tempat Yang Istimewa Meski Sangat Luas Bisa Dikatakan Hampir Tidak Ada Orang Biasa Di Sini Kincuan Memandangi Jalan Yang Sangat Lebar Di Antara Kerumunan Yang Ramai Tidak Ada Satupun Orang Biasa Yang Pernah Dia Lihat Sebelumnya Namun Ini Tidak Aneh Bahkan Jika Seseorang Tidak Berkultivasi Di Lingkungan Sini Mereka Jauh Lebih Kuat Daripada Orang Biasa Di Tempat Lain Mereka Bahkan Bisa Dibandingkan Dengan Beberapa Seniman Bela Diri Di Alam Perbaikan Tubuh Ditambah Dengan Perkembangan Gen Dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Tanaman Obat Dan Makanan Bisa Dikatakan Hanya Mengandalkan Makan Dan Bernafas Jauh Lebih Baik Dari Tempat Lain Selain Itu Ini Adalah Wargat City Kota Yang Terkenal Di Tanah Sembilan Surga Ini Juga Merupakan Tempat Yang Sangat Terkenal Dengan Sejarah Dan Warisan Yang Panjang 2628 Semuanya Baik-Baik Saja Di Wargat City Tetapi Ada Tekanan Halus Ini Adalah Aura Seorang Ahli Yang Hanya Bisa Dirasakan Saat Kekuatan Seseorang Mencapai Level Tertentu Mereka Yang Lemah Secara Alami Tidak Bisa Merasakannya Kincuan Bisa Merasakan Bahwa Dia Sudah Sangat Kuat Dan Kekuatan Tempurnya Bahkan Lebih Menakutkan Tetapi Ketika Dia Merasakan Aura Ini Dia Juga Tahu Bahwa Dia Mungkin Memiliki Kemampuan Untuk Melarikan Diri Dari Pemilik Aura Tersebut Selalu Ada Seseorang Yang Lebih Baik Yang Lebih Kuat Adalah Yang Lebih Tidak Penting Akan Terasa Tidak Hanya Selalu Ada Seseorang Yang Lebih Baik Tetapi Semakin Kuat Semakin Orang Bisa Merasakan Kengerian Alam Semakin Besar Kemampuan Seseorang Semakin Besar Pula Nilainya Mungkin Ini Adalah Aturan Langit Dan Bumi Tanpa Sadar Butiran Salju Mulai Berjatuhan Dari Langit Saat Itu Sudah Akhir Musim Dingin Kincuan Tidak Tahu Sudah Berapa Lama Sejak Dia Memperhatikan Iklim Dan Cuaca Bagaimanapun Suhu Iklim Tidak Mempengaruhinya Sama Sekali Bukan Karena Persepsinya Tentang Cuaca Telah Menurun Sebaliknya Itu Sangat Sensitif Tetapi Kualitas Tubuhnya Tidak Mempengaruhinya Sama Sekali Ini Adalah Wargat City Untuk Dapat Melepaskan Aura Seperti Itu Ia Harus Menjadi Ahli Dari Kuil Dewa Perang Jiutian Seorang Ahli Yang Bisa Menekan Suatu Wilayah Harus Menjadi Pilar Kuil Dewa Perang Jiutian Kincuan Tidak Mengatakan Apa-Apa Dia Berjalan Di Sepanjang Jalan Yang Ramai Bersama Sima Hautian Setelah Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Membakar Dupa Kincuan Melihat Kuil Dewa Perang Jiutian Ini Adalah Kuil Dewa Perang Jiutian Markas Tertinggi Kuil Dewa Perang Besar Inilah Yang Dirasakan Kincuan Kuil Dewa Perang Jiutian Begitu Besar Sehingga Kincuan Tidak Tahu Bagaimana Menggambarkannya Itu Seperti Binatang Raksasa Ada Di Sana Tidak, Sepertinya Tumbuh Di Sana Itu Adalah Perasaan Agung Dan Tak Bergerak Semacam Itu Dampak Visual Semacam Itu Lebih Merupakan Perasaan Itu Adalah Pengendapan Sejarah Akumulasi Tahun-Tahun Pembaptisan Ini Adalah Fondasinya Itu Hanya Sebuah Bangunan Tetapi Memberi Orang Perasaan Seolah-olah Itu Hidup Semuanya Memiliki Semangat Menjalankan Kekuatan Besar Tampak Rumit Tetapi Pada Kenyataannya Setiap Orang Memiliki Tugasnya Masing-Masing Itu Teratur, Dan Ada Sumber Kekacauan Tidak Terlalu Rumit Untuk Dikelola Ada Penjaga Di Sini Ini Adalah Simbol Kekuatan Dan Kultivasi Mereka Tidak Buruk Namun, Penjaga Ini Tidak Akan Menghentikan Siapapun Yang Ingin Memasuki Kuil Dewa Perang Jiutian Kecuali Jika Itu Adalah Orang Yang Spesial Faktanya, Tidak Ada Yang Berani Pergi Kesana Dan Melakukan Sesuatu Yang Diluar Batas Jika Ada Sesuatu, Mereka Bisa Datang Kesini Untuk Mencari Bantuan Dari Siapapun Di Kuil Dewa Perang Jiutian Tidak Semua Orang Di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Adalah Pewaris Dewa Perang Hanya Sejumlah Kecil Orang Yang Menjadi Pewaris Dewa Perang Namun, Selama Mereka Berada Di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Bahkan Jika Mereka Bukan Pewaris Dewa Perang Mereka Masih Ahli Kuil Dewa Perang Jiutian Adalah Milik Suatu Kekuatan Organisasi, Dan Keluarga Kerajaan Suatu Negara Adalah Penguasa Komandan Dan Inti Dari Kuil Dewa Perang Jiutian Adalah Pewaris Dari Kuil Dewa Perang Mereka Yang Bukan Pewaris Kuil Dewa Perang Juga Bisa Masuk Ke Inti Itu Seperti Perdana Menteri Suatu Negara Ini Bukan Kontradiksi Kincuan Dan Sima Hautian Sama-sama Pewaris Dewa Pertempuran Mereka Memiliki Aura Pewaris Dewa Pertempuran Begitu Banyak Orang Merasakannya Saat Mereka Memasuki Kuil Dewa Pertempuran Sembilan Surga Kuil Dewa Pertempuran Sembilan Surga Berada Di Nadinaga Di Kota Dewa Perang Itu Bergerak Dari Rendah Ketinggi Berputar Ke Atas Dan Ke Bawah Seperti Naga Besar Yang Berputar Ke Atas Pintu Masuk Di Kaki Gunung Berada Di Ujung Jalan Yang Ramai Setelah Berjalan Sebentar, Beberapa Orang Datang Mereka Terlihat Sangat Muda, Tapi Ini Adalah Sembilan Surga Dan Itu Adalah Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Tidak Ada Yang Memandang Usia Semua Orang Melihat Kultivasi, Ranah, Identitas, Dan Status Ketika Mereka Melihat Kincuan Dan Sima Hautian Mata Mereka Berbinar Dan Senyuman Muncul Di Wajah Mereka Orang Yang Memimpin Itu Tinggi Tetapi Proporsional Wajahnya Seputi Batu Giok Dan Matanya Seterang Bintang Dia Memiliki Semangat Gigih Dan Memancarkan Aura Yang Benar Kincuan Tidak Tahu Seberapa Tinggi Wilayah Kultivasinya Tetapi Wilayahnya Pasti Lebih Tinggi Dari Miliknya Selamat Datang, Kalian Berdua Namaku Ye Chang, Murid Generasi Ketiga Dari Black Martial Hall Pria Itu Memperkenalkan Secara Lugas Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Juga Memiliki Aula Utama Dan Sembilan Subaula Setiap Subaula Dibagi Menjadi Banyak Subaula Misalnya, Pria Bernama Ye Chang Ini Milik Generasi Ketiga Di Atasnya Adalah Generasi Kedua Dan Ketiga Dan Di Bawahnya Adalah Generasi Keempat Dan Kelima 2629 Generasi Ketiga Saat Ini Hampir Tidak Bisa Dianggap Sebagai Tulang Punggung Pasukan Sebagian Besar Generasi Ketiga Di Depannya Berada Pada Level Yang Sama Dengan Kincuan Jika Tidak Sedikit Lebih Tinggi Ye Chang, Sang Pemimpin, Lebih Kuat Dia Harus Menjadi Pemimpin Generasi Ketiga Bahkan Jika Dia Bukan Yang Terbaik Dia Pasti Salah Satu Yang Terbaik Untuk Keberadaan Yang Menakutkan Seperti Kuil Dewa Perang Jiutian Bukan Masalah Besar Bagi Mereka Untuk Merekrut Orang Bahkan Jika Mereka Sangat Kuat Alasan Utamanya Adalah Terlalu Banyak Orang Dari Atas Ke Bawah Dan Setiap Orang Memiliki Posisi Masing-Masing Kelihatannya Seperti Keseluruhan Di Luar Tetapi Sebenarnya Ada Banyak Konflik Internal Apalagi Sekarang Konflik Internal Bahkan Lebih Intens Misalnya Sembilan Aula Besar Bersifat Independen Dan Bahkan Di Bawah Sembilan Aula Besar Dibagi Kedalam Kategori Yang Berbeda Besar Dan Kecil Ini Terkait Erat Bersatu Dan Melawan Satu Sama Lain Keseimbangan Halus Inilah Yang Memungkinkan Kuil Dewa Perang Jiutian Tetap Sama Itu Utuh Tapi Tidak Bersatu Meski Masih Sangat Kuat Gesekan Internal Semacam Ini Perlahan Akan Menyebabkan Kuil Dewa Perang Jiutian Menurun Seiring Berjalannya Waktu Setelah Mencapai Titik Kritis Atau Ketika Seseorang Bangkit Ambisi Dan Kemampuannya Cocok Itu Akan Menjadi Waktu Untuk Meletus Begitu Itu Terjadi Situasinya Tidak Akan Mudah Diselesaikan Setelah Itu Terjadi Tidak Peduli Apa Hasil Akhirnya Kekuatan Kuil Dewa Perang Jiutian Akan Jauh Lebih Lemah Daripada Sekarang Dunia Ini Sangat Berbahaya Semakin Kuat Semakin Berbahaya Posisi Anda Berdiri Selalu Diawasi Oleh Banyak Orang Dan Kekuatan Mereka Selalu Ingin Mencari Peluang Untuk Menggunakan Anda Sebagai Batu Loncatan Batu Asahan Belum Lagi Orang-Orang Di Bawah Bahkan Jika Anda Berada Di Level Yang Sama Yang Tidak Memiliki Sedikit Lawan Apakah Itu Individu Atau Sekte Begitu Anda Tampak Lebih Lemah Dari Mereka Maka Mereka Tidak Keberatan Menginjak Anda Karena Tidak Ada Yang Lebih Baik Daripada Menjadi Musuh Terkadang Keseimbangan Tidak Bisa Dipatahkan Tidak Peduli Seberapa Halus Keseimbangannya Itu Tetap Seimbang Selama Ada Keseimbangan Tidak Akan Ada Kegagalan Begitu Keseimbangan Hilang Akan Ada Kegagalan Namun Orang Yang Egois Bisa Dibutakan Oleh Keuntungan Saat Itu Mereka Tidak Akan Melihat Terlalu Jauh Dan Hanya Melihat Apa Yang Bermanfaat Bagi Mereka Di Depan Mereka Keadaan Sekte-Sekte Yang Terpecah Itu Sebenarnya Disebabkan Oleh Pembagian Keuntungan Yang Tidak Merata Karena Mereka Menghargai Keuntungan Tidak Aneh Jika Mereka Dibutakan Oleh Keuntungan Aula Beladiri Hitam Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Menduduki Peringkat Keempat Diikuti Oleh Aula Naga Azure Aula Harimau Putih Dan Aula Burung Vermilion Kemudian Aula Beladiri Hitam Diikuti Oleh Aula Kirin Aula Bais Dan Seterusnya Dalam Hal Reputasi Istana Naga Azure adalah Yang Terkuat Pemimpin Dari Sembilan Istana Namun Masih Ada Istana Utama Aula Utama Secara Alami Adalah Penguasa Kuil Dewa Perang Dan Kelompok Tetua Tapi Apakah Itu Kelompok Tetua Atau Yang Lainnya Sebagian Besar Dari Mereka Sebenarnya Adalah Orang-Orang Dari Sembilan Balai Suci Bahkan Bisa Dikatakan Bahwa Aula Utama Dibentuk Oleh Orang-Orang Dari Sembilan Aula Ilahi Tidak Semuanya Tapi Setidaknya Setengahnya Mungkin Lebih Alasan Untuk Situasi Ini Adalah Bahwa Kepala Kuil Dari Kuil Dewa Perang Jiutian Tidak Dapat Lagi Menekan Yang Mulia Jiuh Dan Perannya Di Balik Kincuan Melihat Kekuatan Besar Ini Dan Dia Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Selain Itu Ada Situasi Di Depannya Generasi Ketiga Black Martial Hall Ada Di Sini Untuk Mengikat Dia Dan Sima Hautian Haruskah Saya Bergabung Dengan Aula Beladiri Atau Aula Utama Apa Yang Bisa Dia Lakukan Dengan Bergabung Dengan Istana Utama Bagaimana Situasi Aula Utama Saat Ini Dan Bagaimana Situasi Sembilan Istana Lainnya Dia Saat Ini Dalam Kegelapan Dan Tidak Tahu Sama Sekali Kincuan Tidak Mengatakan Apa-Apa Sebaliknya Dia Menatap Sima Hautian Dia Merasa Sima Hautian Harus Punya Rencana Karena Kincuan Tahu Dia Pernah Kesini Namun Kincuan Masih Memikirkan Bagaimana Memilih Apa Yang Harus Dilakukan Di Masa Depan Dan Bagaimana Membuka Situasi 2630 Terkadang Terlalu Sulit Untuk Membuat Pilihan Terutama Ketika Anda Tidak Tahu Banyak Dan Masih Perlu Membuat Pilihan Di Masa Lalu Banyak Pilihan Yang Dibuat Kincuan Tidak Dihitung Sebagai Pilihan Karena Dia Tidak Menganggapnya Sulit Pilihan Yang Tidak Sulit Bukanlah Pilihan Pilihan Hanya Dibuat Ketika Sulit Untuk Membuat Pilihan Misalnya Bergabung Dengan Black Tortoise Hall Bukanlah Pilihan Terbaik Tapi Sepertinya Tidak Akan Lebih Baik Jika Dia Tidak Bergabung Saat Ini Selain Black Tortoise Hall Tidak Ada Orang Lain Yang Datang Mencarinya Berbicara Secara Logis Seharusnya Tidak Sulit Baginya Untuk Memilih Yang Mana Untuk Bergabung Namun Kenyataannya Bukan Itu Masalahnya Terkadang Pilihannya Adalah Menerima Atau Menolak Bukan Memilih Di Antara Keduanya Pada Saat Yang Sama Sekelompok Orang Datang Dari Kuil Iblis Sembilan Surga Jika Kincuan Ada Di Sini Dia Pasti Akan Sedikit Terkejut Meskipun Dia Telah Memikirkannya Dia Masih Merasa Terkejut Chang Lan Tuan Muda Chang Lan Orang Yang Memimpin Adalah Tuan Muda Chang Lan Kincuan Mengenal Banyak Orang Yang Tersisa Seperti Kakak Senior Le Yang Bukan Laki-Laki Maupun Perempuan Kincuan Telah Melumpuhkannya Dan Memperoleh Warisan Ulat Sutra Surgawi Ada Juga Lang Jing Feng Pewaris Tuan Yang Telah Menghianati Kuil Dewa Perang Ada Orang Lain Yang Tidak Bisa Diabaikan Tuan Yang Terbengkalai Saat Ini Teror Orang Ini Mungkin Di Atas Tuan Muda Chang Lan Dia Adalah Eksistensi Yang Sangat Kuat Dan Mungkin Hanya Eksistensi Seperti Chang Lan Yang Bisa Membuatnya Menyerah Banyak Juga Orang Yang Menyambut Rombongan Chang Lan Pemimpinnya Adalah Seorang Lelaki Tua Berbaju Hitam Dia Sangat Biasa Di Permukaan Dia Tampak Seperti Orang Tua Biasa Kulitnya Kering Dan Pecah-Pecah Dan Kerutannya Dalam Matanya Keruh Dan Dia Setipis Mumi Jika Seseorang Harus Menunjukkan Sesuatu Yang Berbeda Itu Adalah Aura Dingin Dan Suram Yang Memancar Dari Tubuhnya Rasa Dingin Yang Suram Seperti Ini Bukanlah Dinginnya Dunia Es Dan Salju Ini Adalah Semacam Kedinginan Yang Langsung Masuk Kedalam Jiwa Semacam Kedinginan Yang Datang Dari Pikiran Seseorang Setelah Melihat Chang Lan Wajah Tenang Lelaki Tua Itu Mau Tidak Mau Sedikit Gemetar Itu Adalah Tampilan Kegembiraan Dengan Identitas Dan Usia Lelaki Tua Itu Bahkan Jika Langit Runtuh Itu Mungkin Tidak Akan Membuat Ekspresinya Berubah Tapi Sekarang Hanya Dengan Melihat Chang Lan Membuatnya Sangat Bersemangat Untuk Alasan Apa Mungkin Hanya Lelaki Tua Itu Yang Tahu Saat Chang Lan Melihat Lelaki Tua Itu Ekspresinya Tidak Banyak Berubah Dia Berjalan Mendekat Dan Membungkuk Salam Tetua Agung Petik 2 Ini Adalah Tetua Klan Agung Dari Kuil Iblis 9 Surga Terkadang Bukan Master Sekte Master Sekte Atau Master Istana Yang Memegang Kekuasaan Paling Besar Di Sekte Atau Faksi Besar Dinasti Juga Memiliki Pengikut Feodal Yang Memegang Kaisar Di Tangan Mereka Dan Ada Juga Menteri Yang Memegang Kekuasaan Untuk Menggulingkan Istana Tetua Klan Agung Dari Kuil Iblis 9 Surga Saat Ini Adalah Pengendali Sebenarnya Dari Kuil Iblis Itu Mirip Dengan War Gatsrin Kuil Dewa Perang Terbelah Dan Kuil Iblis 9 Surga Tidak Jauh Lebih Baik Master Aula Tetua Klan Agung Master Aula Cabang Yang Tampaknya Selaras Dan Beberapa Orang Yang Diam Diam Berkolusi Satu Sama Lain Kekuatan Dan Sekte Besar Kecuali Ada Orang Yang Cukup Kuat Untuk Dengan Mudah Menekan Segalanya Seperti Kaisar Langit Kaisar Agung Dan Orang-Orang Luar Biasa Lainnya Penatua Hebat Apakah Dia Orang Yang Kamu Cari Yang Bisa Memimpin Kuil Iblis Kita Menuju Kehebatan Di Masa Depan Seorang Pria Parubaya Berwajah Dingin Di Sebelah Pria Tua Itu Bertanya Pada Changlan Pria Tua Itu Tidak Segera Menjawab Tetapi Dia Hanya Berhenti Sejenak Sebelum Mengangguk Dan Berkata, Ya Kedua Kata Ini Sangat Tegas Dan Juga Menghilangkan Keraguan Sebagian Orang Di Mata Orang-Orang Ini Meski Lelaki Tua Itu Seperti Lilin Di Angin Meski Terlihat Lemah Dan Rapuh Mereka Masih Tahu Betapa Menakutkan Lelaki Tua Itu Ikut Denganku Orang Tua Itu Berkata Langsung Ke Changlan Penatua Klan Hebat Bolehkah Aku Bertanya Kesempatan Ini Tidak Boleh Dilewatkan Sementara Aku Masih Memiliki Sisa Kekuatan Ayo Pergi Aku Tidak Punya Pilihan Lain Kamu Akan Menjadi Dewa Iblis Sejati Generasi Baru Pria Tua Itu Mengungkapkan Senyuman Saat Dia Berbicara Senyum Di Wajah Lelaki Tua Itu Tampak Sedikit Hangat Tetapi Juga Sedikit Dingin Ada Juga Semacam Kerinduan Dan Harapan Serta Haus Darah Yang Kejam Tapi Itu Tidak Membuat Orang Merasa Keluar Dari Tempatnya Ananya Masih Memiliki Sampai Yang Testa Haus Darah Yang Kejam Tepatnya